Halo semuanya, balik lagi sama gue Fajat Ramzi dan juga ada Bu Evan Dan balik lagi ke CHTT Video kita CHTT kali ini beda Karena si Acong tuh Dia lagi syuting Syuting apa tuh? Gak tau Gak tau Gak udah, dia lagi ada kesibukan lain Gak bisa dateng Dan akhirnya kita memutuskan untuk Mencari penggantinya Acong Yang lagi hangat-hangatnya juga ya disini Yaitu Taraaaay Hai guys Hai guys Balik lagi sama PNS Oke disini sekarang ada Kita kehadiran UNES sama API yang lagi hangat ya Lagi dingin-dingin ya Kok bisa sih hangat? Karena dipanas ya Oke setuju Kita lanjut Jadi kita kasih tau dia dulu Jadi kita mau ngapain nih guys Oke Mulai dari video pertama kali ya Ini karena kita juga udah lama kan Gak shooting CHTT kan Ini ada video pertama Video kiriman pertama ya Dari IG nya siapa lo? IG nya itu Riza Intan 11 Riza Intan 11 Ini temennya anda ya? Bukan Jadi tiga ngirim-ngirim ke leang Apapun si Riza Intan Oke kita langsung meriak aja Guys Tuh Oh ada bayangan orang ya Nih jadi ada penjelasannya ya Dari mana penjelasannya? Dari mana penjelasannya? Nih Jadi kata si Riza Kata Intan Itu kan gue sama temen gue arah ke timur Seharusnya kalo ada orang jalan Dia itu arahnya ke utara gak ke timur gitu Harusnya itu jalannya tuh Ibaratnya lurus dia itu nyamping Iya Jadi kayak harusnya Harusnya jalannya gitu Tapi dia gitu Tapi dia nyamping jalan Berarti nembus dong? Bukan nembus Harusnya disitu gak ada jalan Dia gak bisa disitu Iya Emang kurang jelas ya videonya Kurang jelas videonya Kata itu rumah ada orangnya Sambil rumahnya ada orangnya Gak tau sih kalo itu cuma aku baru sadar Pas bikin SW Ada itu lewat Rumah tetangga gue Gua itu samping rumah Gua pas Terus kata dia Itu lewat gitu ya kata Evan Itu orang bukan si Terus kata dia bukan Itu males Itu kayak melayang Jadi itu orang yang tadi tuh kayak melayang gitu Oh iya Itu kayak melayang gitu Iya Soalnya di videonya kayak Kalo orang apa Pasti badannya tuh udah boleh nyamping Iya Gak sama jalan lurus Tapi dia tuh kayak nyamping cepet Boleh gitu dia nyamping Harusnya itu gak bisa jalan-jalan lurus Harusnya lurus Itu lumayan serem sih Lumayan serem Kata itu videonya gue ambil sekitar Sekitaran jam setengah 10 malam Dan daerah rumah gue itu Gak kecil sepi gitu Itu sama kayak rumah kita yang agak kecil sepi banget Lumayan serem sih itu sih Dari gue Tujuh persepuluh sih Dari-dari tujuh persepuluh Karena itu real Dari Indonesia Berapa? Berapa? Hmm Lapan persepuluh sih Kenapa? Kenapa lapan persepuluh? Karena Pas lagi balik tuh merinding sih Kayak orang biasa kan Jalannya kan gitu kan Kayak tadi Iya kayak malah Dia tuh kayak ke piting gitu kan Jalan nyamping Gini ya Gini jalannya Gini jalannya Dari lo pey Berapa pey? Kalo dari gue Tujuh kali ya Tujuh Tujuh per berapa? Tujuh per seratus Tujuh Tujuh per sepuluh Tujuh per sepuluh Ternyata kayak Satu kayak melayang Jalannya Juga kayak Ngeliatnya kayak biasa aja Kayak Enggak Enggak mukanya hancur Enggak apa gitu Oh Gak terlalu jelas gitu kan Betulnya Yaudah kayak orang-orang biasa aja mungkin Kalo menurut gue Lima sih Kenapa? Kalo menurut gue Karena satu belum terlalu malem Itu saya 10 udah malem Nah buat saya Saya aja jam 12 yang udah ngantuk banget Kira-kira jam 1 malem tau Itu udah malem Tempat apa? Jam-jamnya para pocong buk leharan Saya lima sih Terus juga Yaudah Kurang jelas aja video ini Mungkin kalo Yang mukanya hancur gitu Mungkin Bisa gue kasih Sundila Oke itu dia Next video Video yang kedua Video yang kedua Eh sumpah Eh Ini merinding Eh terbang lho Ini mah kayaknya bohongan sih Iya kayaknya bohongan Harusnya dari Horor-horor Horor-horor kayak gampang Rinding gitu kan Kayak horor juga sih Kalo malem-malem Putih-putih terbang Kayak lagi sendirian Misalkan jalan tuh Horor juga sih Farno juga sih Kalo ngeliat ibu-ibu pulang dari masjid Masih pake mukena gitu Gelap-gelap Itu juga Farno sih sebenernya Lebih Farno Kayak ngeliat orang Pake mukena putih aja tuh Kayak leget gitu Dan bisa terbang gitu Keren banget itu Menurut gue tuh malah gak serem Karena ya Tetep aja lu kalo Dilewatin gitu juga Lari juga sih Ya kan itu kalo beneran Iya Beneran Gak bener Gak bener Itu mah We fix boongan itu Tapi kalo dari komen yang gue baca Itu tuh drone Dilewatin drone yang dikasih Tapi Cuman itu Ini gak sih kan muter Kan kainnya bakal masuk Balik-balik Gak ada yang tau juga sih Tapi menurut gue itu Itu anong fake sih menurut gue Karena gak mungkin Gak mungkin banget itu Kuntil anak yang bisa ditangkep Video Bersekian detik Terus goyangnya tuh kayak Melandai-landai Anehnya di luar Itu udah fake banget sih Oke next video Radar Bandung Viral Penampakan diduga pocong Di tengah hutan Bikin merinding Lalu Samara Murau Jangan nge-pig Lalu Helor Lalu 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 soalnya kan namanya settingan tuh bukan cuma harus pake orang apalagi itu jauh kan, visibilitas jadi ga terlalu jelas bisa aja itu entah boneka, yang digantung apa-apa kenapa aku percaya itu settingan? karena aku selalu yang kata kakak kalo pocong tuh bisa terbang, langsung terbang gitu loh itu kan masih loncet-loncet gitu kan tapi menurut aku kocong tuh terbang gitu loh dan pocong tuh katanya kan gede, gede, terbang gitu terus bukan yang petakilan gitu loh kayak pocong tuh biasanya cuma diem, terus buat-buat terbang gak seagresif iya gak seagresif tapi emang serem serem juga sih kalo lagi camping atau apa bentukan pocong, serem sih kayak mau boongan apa enggak ya menurut gue kalo ini 4 per 10 lah effort kan ya di tengah-tengah hutan kan siapa lu? yang misalnya effort banget gitu kan buat buat di tengah-tengah hutan bikin video ada pocong gitu kan 4 per 10 sih dari gue aku 6 per 10 sih kenapa enggak untuk enggak mau biarkan aku di tengah-tengah kita tuh ngasih nilai harus tau alasannya ya karena ya ada effortnya dan aku juga kalo aku nget pocong kayak misalkan boneka Siti deh Siti gitu loh emang takut kayak serem gitu emang aku juga takut sama pocong kalo udah ini gue 6 lagi sih lu wang serem sih soalnya ngeri ngeri juga gue kalo lagi camping dimana lagi pergi aja kalo kalo ada helm nyantol di motor aja udah parno kepala atau apa gitu udah parno aja bapaknya emang berdasarkan penakut kali ya emang emang berdasarkan penakut kan yang ada penakut gak semua adalah penakut dari gue 5 per 10 lah menghargai lebih dikit effortnya makanya yaau anjir jadi lu bayangin dah eh lu ke sana lu ke pojok yang gagal serem juga lu bayangin tiba-tiba ada pocong beneran ya kan gak tau menghargai gue 5 per 10 dan udah pake kostum segala maka itu kan takut jatuh oke next video akhirnya wujud penunggunya belaka benny geluknya nantangin udah ada daging ajai gua ini ganti melihat yang légit eiuu gua ada yang bagian nasze Nggak tau Nggak tau Waaaah Tidak ada yang sakit Kamu jangan darinya ke aku semua dong Masuk lanjutin banget tuh Tiba kosong nggak? Ini lama banget lagi videonya sepuluh minit aja Tiba-tiba kumpet jantungan lagi Tiba-tiba kumpet jantungan lagi Tiba-tiba kumpet lagi Tokonya tuh pas lagi balikin kamer Bukain gitu Kau tantang kali ya Raja jantungan Hei Nggak tau Dia terbang Kau terbang Kemana lu kan Kemana lu kan Ini ternyata kaget yang disini Seperti yang takut itu Tiba-tiba yang takut itu Atau pendapat kalian sih Coba menurut kalian gimana tuh Menurut Coba deh dari-dari gue dulu Kalau menurut gue seremnya dapet Ngeri sih Soalnya gue suka ngeliat di tiktok itu kan Menurut gue Gue 50-50 sih Karena gue gak bisa pedain di Tuhan Untuk bener-bener apa enggak Cuma yang pastinya ini serem, dia berani banget Gue hargain dia, dia berani banget buat datang ke rumah kosong gitu Tapi kan belum tentu sendiri Misalnya di bawahnya rame Iya maksudnya kan seenggaknya deh Naik sendiri juga ngeri loh Kita kadang di bawah rame nih Kita ke atas nih mau ngambil kamera Kita temenin Dan barunya aja berakut loh Iya kan, jadi dia pemberani loh Iya Event lah aja Iya kan, gue kasih 8-10 deh Menurut gue yang serem banget Menurut gue malah 9 sih Serem banget Kayak lagi Kayak bener-bener kayak Kayak beneran gitu loh Kayak real gitu Apalagi sambil di videoin Kayak gak ketar editannya Dan itu terbang-berk langsung gitu loh Pas digini-gini udah gak ada Gimana gak serem Gue sih merinding banget sih kalo disitu Kayaknya gak mau deh Gue juga gak mau Kalo sendiri gitu Kalo dari aku 7,5 ke 10 Aku menghargai kayak Kayak dia naik sendiri Terus juga tadi kan emang serem banget tuh Kayak kaget kan Tapi Tapi apa ya Makanya 7,5 ke 10 Tadi aku kayaknya udah mau banget Tapi lupa Dari gue Mungkin 7,5 ke 10 ya Karena Dulu tuh gue udah sering banget kan Penelusuran Tapi Emang gak pernah yang Ditampakin Kayak ditampakin tuh Sampai selama itu tuh Kayak hampir mustahil Tapi pernah ditampakin Pernah ditampakin Cuma Kalo untuk masuk ke kamera Terus selama itu tuh Kayak 0,0001% Apalagi selama itu Itu tuh hampir mustahil Itu juga jelas ya Jelas banget Nah itu dia Pake flash gitu kan Itu tuh hampir mustahil banget Kata Frisley pun Emang hampir mustahil Buat setan tuh ketangkep Dan selama itu di kamera Cuma ya itu Untuk effortnya ya Oke Paling kalo ketangkep kamera Itu kayak sekilas-sekilas doang Iya Kalo sekilas Atau sekilas pun jarang banget Paling yang bisa ketangkep tuh suara Evan juga kan pernah penelusuran Biasanya yang ketangkep apa Penampakan tuh jarang banget Paling cuma kayak siluet gitu Kayak lu bentuk muka Iya gitu-gitu doang Gak pernah yang kayak Dia bener-bener berdiri Dengan bentuk kuntilanak Bentuk kocong Atau bentuk apa-apa Kecuali kita dibuka mata batinnya Baru kalo yang kita bisa nonton Iya maksudnya Walaupun kita ngeliat Buat masuk kamera tuh Susah banget Itu hampir gak mungkin Gitu Makanya buat Buat bilang itu beneran Kayaknya enggak sih Cuma gak tau juga ya Cuma gak bisa bilang itu Cuma keren Ikutnya Goga loh Cuma gak selain ini Tempatnya Kayak agak ancur-ancur gitu mungkin Ini kan lantainya kayak masih bersih gitu loh Maksudnya Bangunan terat mungkin Udah ditinggalin Cuma mungkin baru 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 Yang belum lancur banget gitu Mungkin kalau lancur banget Wah serem banget ya ini Ini bisa bakal sisi bersih dulu Soalnya depan rumah kita pun rapih Tapi serem Iya Cuma depan rumah kita tuh Rumah kosong Sering banget dibersihin orang Sering banget dibersihin Sering dicap ulang Disapu Pokoknya dibersihin Emang serem banget Enggak Kayak tadi gitu Enggak Enggak Udah parno duluan Soalnya waktu itu denger dari si tetangga Ya kayak gitu Lagi tidur di depan ya Cerita sebentar ya Jadi waktu tetangga gue Di sebelah rumah itu Cerita Karena bener-bener di depan rumah gue Ini rumah gue Ini rumah dia Ini rumah Ini rumah Tetangga yang digangguin Dia lagi tidur di Apa depannya Di terasnya Emang tidur Terus tiba-tiba kan mandapnya ke rumah gue Ke rumah gue itu Ke arah pintu gue gitu Terus Kalau dia nengok ke kiri Itu kaca Kaca jendela gitu Nah Dia lagi ke arah rumah gue Terus tiba-tiba balik ke jendela Tiba-tiba tuh Ada muka Pocong Serem banget kan sayang Terus abis itu besoknya meriah Sakit bener-bener lama Iya Sakit pokoknya Iya Soalnya gue Pocong yang gak ngulis itu Iya Soalnya gue pernah Gue banget pulang dari main Jam 12-an Gue baru banget pulang Tiba-tiba tuh kayak ada suara ketawa Abis itu gue Gak jadi standar motor Gue langsung bugas lagi Gue cabut lagi Gak berani pulang Sumpah Baru sampe Baru sampe depan rumah Baru sampe depan rumah Terus kayak ada ketawa Pokoknya ketawa Terus kayak Gue standar motor langsung cabut lagi Bener-bener gak jadi pulang Di rumah pun Soalnya sendirian Makanya Itu kan di rumah di kontrakin gitu Iya Makanya ada yang Paling lama itu si Dulu Agang gitu Dulu ada Dulu ada Sebentar dulu Karena seram banget Dan sekaliannya ada Dan mau lihat rumahnya gitu Kayak Gak jadi Gak jadi Kayak dalam maulak aja Gitu loh Kayak gak cocok Sering banget ya Kayak orang yang dikondrakan Yang mana yang punya Oh itu rumahnya yang di atas Terus udah begitu di survei Dalam-lamanya Eh gak jadi deh nanti aja gitu Kayak dipapuring lah Gitu 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 Video keempat Oke next video Apis Tenggitu 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 Tenggit banget Tenggit banget ya Tenggit Mas setinya Anjir Enggak maksudnya Maknya juga bisa lihat loh Kalau anak kecil Lihat kayak Kayak Ya si Kayak bercanda-bercanda mending ini emaknya juga liat masalahnya dari saya itu dua bersepuluh sih karena ngakutin anak kecil itu gak baik ini ngakutin anak kecilnya lo aku ya mungkin buat have fun kali mungkin buat ngakutin biar kayak tidur siang gitu dari aku satu bersepuluh sih karena keliatan lu banget, itu boongan lagi juga bener kata lu, ngakutin anak kecil gak boleh dan kan ngakutin orang gede aja gak boleh sama dasarnya lu penakut aja iya bener udah, next, 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 gece ini udah gak gitu serang video ini iya, kalau gue paling lima sih menurut gue, yaa 0,1 tapi pardon, asli lagi tidur tiba-tiba kayak emang lu ngeliat gitu tiba-tiba aja gitu, bangun tidur kalau bangun tidur ya mau ngapain nih tadi gak ada bangun tidur coba cintur gimana hape iyaa iyaa berani yaa ilang oke next next video please orang pintar yang bisa bantu, tolong bantu ini iyaa 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 ada gudang untuk nyata produk-produk bayi yang udah dijual nah gak tau kenapa ada suara bayi nangis dari situ disini aku kayak mau baksain jiri buat iyaa iyaa tapi itu yang merah-merah apa ya bisa berdirinya merah sendiri anjir banggunya yang merah-merah itu apa sih karena karpet atau apa bisa agak berdirinya agak bisa berdirinya iya karpet itu mah karpet pei karpet menurut kamu gimana long lumayan itu serem sih iyaa apalagi kayak dari tudang gitu iyaa pintunya dikitar dikitar enggak jir kan banggunya yang goyang iyaa pas pintunya itu tuh emang pintunya digoyang-goyangin tadi kan bunyi dia apa? enggak itu dia kaget itu mah dia iyaa buru-buru itu dari gue lumayan serem sih 8-10 sih itu lumayan serem dari aku 9-10 sih apalagi pas dia turun tangga tuh ngerjurah gitu orang tuh imajinasinya tuh liar imajinasinya kayak gitu yang bikin kalian takut iyaa dari soundnya juga udah serem terus ada suara bayi terus yang bangku-bangku goyang itu ngeri sih gimana kalau menurut anda gaya? menurut saya ini wah ini orang berani 9-10 saya setuju karena satu dia sendiri tengah malam terus hantu itu kan suka yang ngikut-ngikut kayak gitu kan terus dia lagi dagu-dagu sama aja sama aja kayak misalnya gini kan di gudang kita ada takwayaki tuh tiba-tiba ada suara orang masak takwayaki iyaa iyaa kayak gitu itu serem aja itu serem aja kayak gitu tuh maksudnya ada bayi yang gitu kepancing karena sekitar situ ada main-mainan bayi ya ada mainan bayi itu misalnya apalagi anak kecil tuh kan jahil ya iya betul lah apalagi hantu anak kecil tuh jahil jadi kayak ngeri sih itu untung belum ada ya itu takwayaki bunyi sendiri iya belum masak iya si iya iya si iya si iya 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 si 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 oke itu dia guys untuk video chatnya kali ini Bye guys Bye See you in the next video, bye